untuk jarak ini para-para dengan solar flat itu itu 18 cm jadi jangan terlalu dekat juga ya biar sirkulasi udaranya bagus soalnya nantikan kalau udah rimbun itu daunnya kan banyak jadi kita harus jaga sirkulasi udaranya juga ya diatur jaraknya ya kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa channel turgarden bandung berjumpa kembali bersama saya pemirsa pagi ini saya ingin melanjutkan video yang kemarin ya tentang pembuatan kanopi dan rambatan pohon anggur ya Alhamdulillah sudah jadi ya itu pohonnya sudah saya rambatkan di para-paranya nah untuk lebih jelasnya yuk kita lihat langsung nah ini pemirsa ada penampakan setelah dipasang ya ramnya dan solar flatnya juga udah terpasang seperti ini jadinya nah kita lihat dari jauh ya Hai nah ini dari depan pemirsa dari depan rumah nah ini kedepannya ini panjangnya 4 meter kurang masa sedangkan kesananya itu yang disana itu tiga meter tiga meter kurang dikit terus yang kesini itu lebih soalnya ini tanahnya itu nyerong gitu pemirsa terus seperti itu jadi nggak lurus ya nyerong situ lebih sempit kalau depan lebih lebar jadi ini pakai wear mesh yang diameter lima mili seperti ini sedangkan lebarnya itu yang 15 cm nah ini kenapa wear meshnya ini nggak full sampai situ ini karena menyesuaikan ukuran dari sananya pemirsa jadi nggak kalau beli lagi harus nyambung lagi jadi seukuran dari sananya segini nah yang situ di kosongin kebetulan kan disini ada pohon tin ya biar nanti kena sinar matahari takutnya nanti kalau disitu di fullin para para nanti tanaman yang ada di bawahnya ini nggak kena sinar matahari jadi kasihan nanti biarin nggak papa jadi para paranya seadanya aja dari sana ukurannya ngikutin lebarnya ini ini sekitar 3 meter kurang ini lebar para paranya sekitar 270 cm jadi ini ngeblong begini untuk sinar mataharinya nanti nah ini sebenarnya pemirsa belum 100% jadi ya itu tinggal ngasih silan sebenarnya cuma kemarin karena hujan jadi nggak keburuk rencananya hari ini diterusin untuk ngasih silan di sambungan-sambungan di solar flatnya itu nah itu seperti kaca ya solar flat itu bening ini matahari itu nanti tembus ke bawah ini kalau dilihat dari sini seperti kaca ya Pak Marisa tuh tapi untuk harganya di bawah kaca yang belas tapi untuk keawetannya itu lama Pak Marisa bertahun-tahun ya dan juga aman ya nggak pecah kayak kemarin itu saya perlihatkan kan digulung-gulung jadi lentur bentuknya modelnya juga seperti kaca ya Nah untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat di atas ya bagian atas ini harus pakai kursi dulu kita naik nah ini segini pemirsa eh tangan saya bisa ngeraih ya dengan bantuan kursi untuk jarak ini para-para dengan solar flat itu itu 18 cm ini jangan terlalu dekat juga ya biar sirkulasi udaranya bagus soalnya nantikan kalau udah ribun itu daunnya kan banyak jadi kita harus jaga sirkulasi udaranya juga ya diatur jaraknya ya kira-kira ukuran jaraknya itu 20-30 cm lah cukup nanti rencananya saya pakai ini satu pohon dulu ya dicobain dulu nanti batang sekundernya itu ke sini terus ke depanin sampai depan sana di posisi di tengah nah tersiernya itu nanti ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri gitu sampai depan gitu pemirsa tadinya rencana saya di sini itu pakai dua pohon sama yang depan itu yang dulu itu pemirsa cuma karena tempatnya sempit susah naroknya kayaknya nanti saya pakai ini dulu ya nah ini rencana saya nanti mau saya grounding langsung ke tanah ya ini mau nyobain grounding saya belum pernah tanam anggur langsung ke tanah ini makanya saya mau cobain bongkar ini dulu granit dulu tuh di bagian sana tapi harus nunggu ini dulu pemirsa sayangnya cabenya ya nunggu sudah berhenti 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 ini masih banyak ini udah beberapa kali panen tapi masih banyak begini ya rimun tuh sampai ke sini sini ini ini satu satu tempat sama anggurnya jadi ini cabainya saya tanam di bagian pinggirnya anggurnya ada di tengah ini tetap subur ya Pak Merasa namanya Tumpang Sari ini bukan ini aja ya yang disini juga tuh banyak nih udah pada merah-merah tuh tuh Alhamdulillah ini juga udah beberapa kali panen Pak Merasa ini juga sama di tengahnya itu anggur di pinggirnya ada pohon cabai asalkan nutrisinya cukup masih bisa berbuah dengan labat jadi yang anggur ini tidak jadi saya rambatkan ke sana Pak Merasa nantinya ini saya mau buatkan rambatan lagi disini ya soalnya kalau ke sana itu terlalu jauh kalau dari sini takutnya berbuahnya nanti tidak maksimal nah untuk bagian yang atas atas solar flag nanti kita lihat dari atas sebabkan bisa biar lebih jelas yuk kita ke atas nah kita lihat penampakan dari atas ya Pak Merasa nah penampakannya seperti ini tuh besi slingnya itu ada dua satu dua ini buat penahan yang bagian sana ya soalnya disana itu gak ada tiangnya jadi modelnya menggantung nah ini yang bolong gak ada para-paranya yang disini jadi para-paranya yang sebelah sini aja ya nah kalau dilihat dari atas juga seperti kaca ya Pak Merasa padahal bukan nah ini Pak Merasa ini tuh kangkung yang belum dipanen-panen nih tuh di atas tuh udah panjang ini berapa meter ini belum sempat dipanen malah jadi hiasan rumah ya malah bagus tuh ada bunganya putih baiklah Pak Merasa demikian dulu video untuk hari ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau cabai gak usah jauh-jauh ke warung di depan rumah guys ih banyak banget Alhamdulillah ini udah beberapa kali panen ini cari lagi ini juga masih banyak pada merah-merah mantap mantap cabainya gede-gede ini tuh tinggi banget Hai pohonnya kemarin lebih rimbun daunnya pada rontok ini tinggal cabai-cabai nya Hai tuh lumayan dapat segini buat nyambal Hai 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 Hai